Ya, saya tahu Mas Hilgers juga pemain bagus, ini bagus juga untuk tim nasional Indonesia, dan bagus juga untuk saya untuk belajar lebih baik lagi untuk apa yang... Risky ribu dengan etos kerjanya, produk Bery Liga 1 tagentar hadirnya Mas Hilgers di barisan pertahanan Indonesia, di sisi lain Mas Hilgers dan Eliano Rejder hadir di waktu yang tepat. Welber Jardy menjadi perbincangan pencinta sepak bola dalam beberapa waktu belakangan ini, pasalnya, nama sang pemain tak masuk dalam daftar 23 pemain yang dibawa pelatih tim nasi Indonesia U20, Indra Syafri untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Padahal, sang pemain masuk dalam daftar 30 awal saat tim menjalani pemusatan latihan. Sementara itu, di tengah polemik ini, Ibunda Welber Jardim, Lialiana menyatakan sikapnya kepada tim nasi Indonesia. Walau Welber tidak bermain, dia menegaskan tetap mendukung penuh skuad Garuda Asia. Ayo semangat Garuda Muda Walaupun anak Welber Jardim tidak ikut saya akan tetap mendukung dan support tim nasi U20, tulis Lialiana di Instagram pribadinya. Ayo kalian pasti bisa, pungkas Lialiana dengan menyertakan emot bendara merah putih. Pelatih tim nasi Indonesia, Shin Taeyong membuka kans untuk memanggil pemain baru dari BRI Liga 1 2024-2025. Pintu skuad Garuda selalu terbuka untuk pemain baru dari kompetisi lokal. Shin Taeyong tidak menutup kemungkinan untuk memanggil pemain baru dari BRI Liga 1. Momennya ketika tim nasi Indonesia bermain dua kali di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada bulan depan. Beberapa waktu lalu, Shin Taeyong memanggil Malik Risaldi ke tim nasi Indonesia. Pemanggilan itu tidak lepas dari penampilan apik Malik Risaldi bersama Madura United di BRI Liga 1 2023-2024 yang lalu. Shin Taeyong juga rutin menonton BRI Liga 1 di stadion. Aktivitas itu terus dilakukannya dalam beberapa waktu terakhir. Ia beberapa kali terlihat menyaksikan Persija Jakarta. Terakhir ketika tim nasi Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia pada awal September 2024, Shin Taeyong memanggil sembilan pemain dari BRI Liga 1 dari total 23 pemainnya. Namun, hanya dua pemain BRI Liga 1 yang mendapatkan kesempatan sebagai starter di tim nasi Indonesia. Keduanya yakni Rizky Ridho dan Witan Sulaiman, dua personil dari Persija. Pastinya akan dipantau terus untuk BRI Liga 1. Jika ada pemain-pemain baru yang bagus di BRI Liga 1 pintu selalu terbuka, yang penting pemain bisa menunjukkan perkembangan yang baik, ujar Shin Taeyong. Proses MES Hilgers menjadi warga negara Indonesia masih berjalan. Media Belanda menyebut B23 tahun itu sudah menjadi pemain tim nasi Indonesia. Media Ost yang menyebut Hilgers adalah pemain tim nasi Indonesia. Usai laga Manchester United versus Twente di Liga Eropa, penampilan back the tukers itu dipuji. Dengan intersepsi penting dan duel yang tangguh, MES Hilgers menjadi salah satu pilar FC Twente pada Rabu Malam dalam hasil imbang yang hebat melawan tim kuat Manchester United 1-1. Suara pemain internasional Indonesia yang baru itu sampai serak setelah hasil imbang yang gemilang, tulis Ost. MES Hilgers berpeluang dimainkan Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, bukan Oktober. Tim asuhan Shin Taeyong akan melawan Bahrain dan Cina. Sofas Core mencatat, ia membuat 8 clearance, 2 block, 2 intercept, dan membuat 3 tackle. Selain itu, MES Hilgers juga membuat 5 kali duel, 3 kali memenangkannya, dan 3 kali duel udara melawan pemain-pemain MU. Sementara, pemain bertahan timnas Indonesia, Rizky Ridho, angkat bicara mengenai kehadiran calon pemain naturalisasi baru, MES Hilgers. Ia menyambut positif kedatangan B asal FC Twente tersebut karena bakal memberi dampak yang baik untuk perkembangan skuad merah putih. Saya tahu MES Hilgers pemain bagus dan ini bagus untuk timnas Indonesia. Bagus juga untuk saya belajar lebih baik lagi. Apa saja yang bisa saya ambil dari dia karena selama ini saya juga mencuri-curi ilmu dari pemain yang bagus di Indonesia. Ujar dia saat ditemui dalam acara Santini Jebret Media Awards di JS Luansa, Kuningan Jakarta Selatan, Kamis, 26 September 2024. Bek asal klub Persija Jakarta itu merupakan salah satu pilar utama di lini belakang timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah asuhan Shin Taeyong, posisinya dapat dikatakan tidak tergantikan. Bahkan, di tengah banyaknya pemain naturalisasi yang datang, seperti Jordi Amat, Justin Hubner, dan Jai Idzes. Shin Taeyong masih mempercayakan posisi Bek tengah kanan kepada pemain asal klub Persija Jakarta itu. Bersama skuad Garuda, Rido tercatat sudah tampil sebanyak 38 kali di semua ajang dengan koleksi 4 gol. Ia sudah menjadi langganan membela tim merah putih sejak U19. Total di semua kelompok umur, Bek lahiran Surabaya pada 21 November 2001 itu telah bermain 86 kali dengan torehan 5 gol. Rido pun tidak menganggap kedatangan MES sebagai ancaman baginya. Ia justru menjadikan hal tersebut sebagai motivasi agar bisa tampil lebih baik dan konsisten baik di timnas Indonesia maupun Persija Jakarta. Itu kedatangan MESILGERS bukan suatu masalah bagi saya, tetapi malah menjadi motivasi bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya, tutur pemain berusia 22 tahun tersebut. Timnas Cina akan menjadi lawan selanjutnya timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedua tim bakal berduel di Kingdao Youth Football Stadium, Sandong, 15 Oktober 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat Timnas Indonesia telah merampungkan dua pertandingan pertama Grup Cebaba ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, melawan Arab Saudi dan Australia dengan hasil positif. Sebaliknya, Cina sedang dinaungi tren buruk. Tim besutan Branko Ivankovic itu menelan dua kekalahan dalam dua partai awal ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dengan etos bermain timnas Indonesia, ditambah kehadiran benteng kuat Mesilgers dan tukang gedor Eliano Rejder datang di waktu yang tepat. Tiga titik kelemahan timnas Cina ini yang bisa dieksplotasi anak Asuh Shintai Yong untuk memetik hasil maksimal pada laga nanti, nihil kemenangan. Seperti yang telah disebutkan, tim Dragons belum mampu meraih kemenangan pada kualifikasi kali ini. Mereka babak belur dalam dua laga yang dijalani saat berjumpa tim unggulan Jepang dan Arab Saudi. Tim negeri tirai bambu dihajar Jepang tanpa ampun dengan skor sangat telak 0-7 di Stadion Saitama, Jepang, 5 September 2024. Kemudian pada laga kedua Cina tumbang 1-2 dari Arab Saudi di Dalian Suoyuan Football Stadium, Cina, 10 September 2024. Lini belakang rapuh. Kebobolan sembilan gol dari dua laga yang dijalani menunjukkan betapa rapuhnya lini pertahanan tim Dragons. Setelah digilas Jepang, sektor belakang Cina masih belum memperlihatkan perbaikan. Buktinya mereka kebobolan dua gol saat menjamu Arab Saudi. Kelemahan tersebut harus bisa dimanfaatkan betul pemain tim Nas Indonesia. Squad Garuda kudu tampil agresif untuk mencuri gol lebih dulu di markas tim Dragons. Rafael Struik dan Ragnar Oratmang Ngoen, bahkan Eliano Reijler, yang jadi tumpuan diharapkan dapat membuka keran golnya. Susah cetak gol. Cina memiliki masalah tersendiri pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim Dragons belum memiliki pemain yang bisa mencetak gol di fase ini. Mereka kepayahan dalam menjebol gawang lawan. Memang, tim negeri tirai bambu sudah menceploskan gol ke gawang Arab Saudi. Namun, ketika itu gol tersebut berasal dari gol bunuh diri tim lawan. Back Green Falcons, Ali Lajami melesakkan bola ke gawang sendiri pada menit ke-14.